Pemirsa sejumlah petani pinang dan kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Cabung Barat kian mengeluh. Pasalnya harga dua komoditi tersebut tak kunjung membaik. Menanggapi hal ini, Disko Perindak menyebut permintaan pasar sedikit hingga membuat harga masih anjlok. Dengan demikian, petani diminta untuk lebih bersabar sebab harga komoditi pertanian tersebut dipastikan akan membaik kembali. Sejak enam bulan terakhir, baik petani pinang dan kelapa dalam mengeluh. Bagaimana tidak harga komoditi andalan Tanjung Cabung Barat ini tak kunjung membaik atau tidak ada kenaikan harga di tingkat petani. Menanggapi hal ini, Kepala Disko Perindak Tanjung Cabung Barat Syafriwan mengatakan, sejauh ini pihaknya terus memonitoring harga di pasaran terhusus harga di tingkat petani. Syafriwan menyebut untuk menstabilkan harga di pasaran bukan wewenang dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pihak kabupaten hanya mampu sebatas mengurangi kos atau pengeluaran petani. Salah satunya akan meningkatkan akses jalan petani menuju kebun ataupun peningkatan jembatan di setiap desa menuju perkebunan. Terkait masih anjloknya, harga dua komoditi tersebut ini dikarenakan permintaan pangsa pasar terhadap pinang dan kelapa dalam sedikit menurun. Sehingga membuat harga komoditi pinang dan kelapa dalam tak kunjung membaik atau mahal. Dengan demikian, petani diminta untuk sedikit bersabar, sebab dipastikan harga akan kembali normal. Ada peningkatan harga, minimal mereka bisa untuk mencapai NTP yang memadai. Komoditi pinang, salah satu contoh, pinang, kelapa, kelapa dalam, sekarang harganya kan masih relatif rendah. Ini memang kalau setelah kita cek dan kita teliti, memang pengaruhnya akibat permintaan dari konsumen yang memang agak sedikit menurun. Tidak menutup kemungkinan stok yang tersedia di tempat-tempat konsumen ataupun pengolahan itu tinggi. Sehingga mereka kebutuhannya untuk sementara kurang. Kami yakin satu saat ini, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, harganya akan kembali pulih. Sekarang apa upaya yang kita lakukan? Itu pemerintah daerah berupaya untuk bagaimana penekanan-penekanan kos biaya yang dikeluarkan oleh petani. Dengan demikian, Syafriwan mengimbau kepada para petani, baik petani pinang maupun kelapa dalam, untuk tetap merawat kebun dan memanen hasil kebun mereka. Sebab situasi seperti ini dipastikan tidak berlangsung lama. Bahkan akan kembali normal atau seperti sedia kalah. Terima kasih telah menonton!